Demi mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi, PT Angkasa Pura II Pekan Baru menggelar vaksinasi untuk karyawan dan masyarakat pelayanan publik di Manara Tower Bandara Internasional Sultan Sarif Qasim II Pekan Baru, Sabtu 20 Maret 2021. Di mana diketahui dalam Bandara Sultan Sarif Qasim II Pekan Baru ini, sangat rawan karena merupakan titik utama penerbangan, dan ramai dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah. Gubernur Riau Haji Samsuar saat meninjau pelaksanaan vaksinasi PT Angkasa Pura II Pekan Baru mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung program vaksinasi masal yang dilakukan Bandara SSK II Pekan Baru, di mana saat ini baru ada dua bandara saja yang melaksanakan vaksinasi, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Sultan Sarif Qasim II Pekan Baru. Dikatakan Gubernur, kegiatan ini adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 dan agar terciptanya masyarakat Riau yang sehat, di mana kita ketahui bersama bahwa bandara ini menjadi pintu keluar masuknya ribuan orang setiap hari dari berbagai daerah. Tentu itu mempunyai pengaruh besar terhadap penularan COVID-19. Gubernur berharap dengan adanya vaksinasi masal yang dilaksanakan pihak Bandara SSK II Pekan Baru ini bisa menurunkan angka penularan virus COVID-19 di Provinsi Riau. Kami mengecek perusahaan vaksinasi yang disanakan di Bandara dan semua hari ini diikuti oleh semua komunitas yang bekerja di Bandara, termasuk sumber konteksi. Kami tentunya menyambut baik ya, disulan dari IJM, dan karena itulah kami sanggut hari ini kita lasanakan di sini, dan Alhamdulillah tadi menurut IJM ini pelaksanaan di sini yang secara masif ini, masalah ini baru dua bandara. Satu bandara di Jakarta, kemudian bandara di sini. Nah ini semua adalah kenat kita memang ingin sehat masalah karyawan ini. Kita tahu bandara ini keluar masuk ribuan orang setiap hari. Dan itu punya pengaruh besar terhadap penularan COVID-19. Dengan adanya ini, kita harapkan setidak-tidaknya dapat menurunkan atau penularan Riau yang saat ini sedang akan juga dapat kita kendalikan dengan baik. Mudah-mudahan kami harapkan nanti lekatan media, saya sampaikan juga tadi, yang belum tolong daftarkan juga sesuai dengan konversasinya, agar segera juga kita lakukan vaksin. Ini vaksin tambah lagi nih, sudah ada tambahan, kita ternyata kami berharap dukungan media juga, agar semua rekan-rekan wartawan juga bisa divaksin. Sementara itu, Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Pekanbaru Yogi Prasetyo Suwandi, saat ditemui wartawandatario.com di salah-salah kegiatan, mengatakan, kegiatan vaksinasi masal tersebut diikuti seluruh komunitas di bandara SSK II Pekanbaru, baik dari Angkasa Pura II, Airnav, Airlines, Beacukai, Migrasi, Driver Taksi, Cleaning Service, dan lainnya. Dikatakan Yogi, program kegiatan vaksinasi masal tersebut dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dari pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Kesehatan. Untuk jumlah vaksinasi masal tersebut ditargetkan sebanyak seribu orang, yang akan dilakukan oleh 18 rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Dian, komunitas bandara mulai dari Angkasa Pura II, Airnav, teman-teman Beacukai, Migrasi, dan Karantina, dan tentunya termasuk dari driver taksi, Cleaning Service, kemudian juga Porter, Airlines, dan seluruh ground handling. Intinya seluruh personil yang beraktivitas di bandara, menghasanakan kegiatan vaksinasi masal tersebut. Dan alhamdulillah ini terlaksana atas dukungan dari pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini bisa memberikan, untuk menurunkan penyeberan virus COVID-19 dan pastinya personil yang di bandara, disana saya diri lagi melayani pelayanan di bandara. Seperti ini. Untuk jumlahnya berapa, Pak? Jumlah untuk pendataan awal di 900 orang, tapi barangkali nanti akan kalau memang ada teman-teman yang langsung ke sini, kita pasti laksanakan. Tapi ada sekitar 900 yang sudah di data. Untuk target kita sendiri berapa banyak, Pak? Targetnya memang segitu, seluruh orang yang sekitar seribuan. Jadi pelaksanaan berapa hari ini? Pelaksanaan satu hari ini. Dari 900. Dan diikuti oleh 18 rumah sakit. Jadi 900 taksenya ada sudah mendaftar atau di mana, Pak? Yang sudah mendaftar. Masih estimasi masih? Sudah, sudah pasti. Jadi 900 sudah pasti, mudah-mudahan nanti, kalau misalnya nanti ada yang tertinggal ataupun apa, kita akan melayani. Pelaksanaan vaksin dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, disambung pada sesi kedua di pukul 13 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerumunan. Dari Kotapkan Baru, Danny Friends melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.